Tim Disaster Victim Identification atau DVI bersama Kabit Dokespolda, Sumatra Utara, Sabtu pagi mendatangi kediaman Henry di Jalan Garuda, lingkungan tiga kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung. Henry menjadi korban ditembaknya pesawat MH17 rute Amsterdam, Kuala Lumpur. Kedatangan tim DVI untuk mengambil sampel DNA kedua orang tua Henry, Ng Siang Seng dan Tan Aien. Selain itu tim DVI juga turut mengambil sampel darah dan rambut adik kandung korban yang bernama Angeline. Petugas juga mencatat ciri-ciri Henry dan pernak-pernik yang kerap digunakan korban. Menurut Kabit Dokespolda, Sumatra Utara, Kombespoldokter Priok, data antemortem yang diperoleh akan dicocokkan dengan data post-mortem yang diketahui dari Ukraina. Nantinya hasil tes DNA keluarga Henry juga akan dikirim ke Malaysia dan Ukraina untuk kepentingan identifikasi korban.